Kita lanjutkan, baik ini kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaymin Iskandar. Kami akan persilakan panelis Bapak Fabi Tumiwa untuk mengambil subtema di dalam wadah. Silakan Pak mohon diperlihatkan kepada hadirin dan juga moderator. Pangan, baik, terima kasih Bapak. Dan kami persilakan pula panelis Prof. Dr. Insinyur Haryadi Kartodiharjo untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah. Mohon diperlihatkan huruf yang tertera. Huruf B, terima kasih. Pangan huruf B. Baik, Bapak-Bapak masih tersegel, kita akan buka. Dan kembali kami ingatkan bahwa kami akan membacakan pertanyaan satu kali. Mohon didengar dengan seksama. Ini untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaymin Iskandar. Perubahan iklim ekstrim mengancam produksi pangan dan menurunkan kualitas gizi pangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia serta kecerdasan imunitas dan produktivitas. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan kualitas gizi pangan? Waktu menjawab 2 menit, Pak Muhaymin dimulai saat berbicara. Silahkan. Sudara-sudara sekalian, tanpa krisis iklim pun, persawahan pertanian kita tidak memiliki air dan irigasi yang memadai. Bahkan, lebih fatal lagi dalam mengadakan pengadaan pangan nasional, petani tidak dilibatkan dan bahkan hanya melibatkan korporasi. Ini yang harus kita rubah. Kita ingin melihat bahwa potensi petani dan seluruh produk-produknya masih sangat luar biasa. Kita harus mulai dari pengadaan lahan yang memadai. Dalam arti, lahan-lahan yang ada melalui reformasi agraria. Reforma agraria menjadi prinsipnya. Yang kedua, petani kita harus kita beri pupuk yang cukup dengan harga yang terjangkau. Bahkan banyak petani punya duit sebetulnya, tapi pupuknya tidak ada. Bagaimana mungkin? Yang kedua, potensi pupuk organik juga menjadi salah satu bagian penting agar produksi pertanian kita semakin berkualitas. Di sisi yang lain, kita ingin program perlindungan gagal tanam gara-gara iklim juga kita berikan. Supaya petani kita aman, merasa aman dan yakin dengan produksinya. Pengembangan irigasi dan subsidi pupuk tidak bisa dielakkan. Tidak boleh kita melakukan pembiaran petani kita, sehingga kita kekurangan pangan, petani kita tidak diberi kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu. Kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita menfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi. Dengan cara ini, desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas, sekaligus kita hentikan untuk ketergantungan dari pangan di luar produksi kita sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut dua, Bapak Gibran Raka Bumi Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak satu menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Enak banget ya, Kusya. Jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu, kita sudah bangun pabrik pupuk di Fakfak. Kuncinya, untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot. Kawasan industri pupuk, kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis, produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa, mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani. Pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming. Pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pesticida. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan Bapak-Bapak. Oke, selanjutnya. Kita lanjutkan ya Bapak-Ibu. Cukup ya. Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya giliran calon wakil presiden nomor 03, Bapak Mahfud MD. Untuk menanggapi juga, waktunya satu menit Bapak, dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Ya, kan masalahnya itu salah satu yang sering kita dengar, lahan berkurang, petani berkurang. Orang desa tidak mau lagi menjadi petani, karena justru rugi. Terkadang kalau mau ingin mendapat pupuk bersubsidi, dipersulit bukan main. Dan harus beri ke tengkula, beli ke tengkula. Nah, di sini problemnya sebenarnya bagaimana penegakan aturan-aturan itu. Kami di Jawa Tengah itu pernah punya program, di mana Pak Ganjar waktu jadi gubernur waktu itu membuat 29 badan usaha milik petani. Yang itu efektif untuk membantu petani, saling menolong, menggarap tanahnya, sehingga dia kerasan di desa. Yang saya tanyakan, kebijakan hukum apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Makasih. Baik. Terima kasih, Amafud MD. Kita teruskan lagi ya. Kita lanjutkan dulu ya. Kita teruskan lagi debatnya. Cukup. Selanjutnya kita kembali ke calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Mohamini Skandar. KB Persilakan untuk berespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 2 dan 3 yang telah dikembukakan. Waktu Bapak, 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Pak Gibran. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar. Potensi tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita. Juga pasar yang luar biasa. Nah, dalam konteks ini, antara suple kita punya potensi. Antara permintaan kita juga punya, sangat kuat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh diam. Turun tangan, jangan terlalu normatif mengatasi keadaan. Untuk Pak Mahfud, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut perlindungan petani dan produksi kita sebetulnya lengkap. Tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki. Kemangguan politik, kesungguhan, tidak mengabaikan petani yang penting. Terima kasih Bapak Muhammad, waktunya habis. Bapak Muhammad, tuntas sudah segmen kedua kita. Ini saatnya kita berikan apresiasi kepada ketiga calon wakil presiden kita. Kita akan jeda sejenak dan kembali lagi dengan segmen pendalaman visi, misi, dan program kerja dengan sub-tema lainnya. Baik, berbagai gagasan akan kembali disampaikan oleh ketiga calon wakil presiden kita. Karena itu, tetaplah bersama kami di debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024.